wabarakatuh 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 selamat pagi selamat pagi kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa bertemu dan selamat dan salam untuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak-anak sekarang pelajarannya apa sih kok kamu disini pelajarannya apa oh pelajarannya sampah hari ini pelajarannya sampah katanya pelajarannya apa hari ini P5 hari ini apa pelajarannya hari ini apa pelajarannya P5 bukan karena P5 itu bukan pelajaran jadi kamu harus tahu kalau P5 itu bukan pelajaran bukan mata pelajaran seperti matematika bahasa Indonesia bukan ya P5 itu kegiatan P5 itu proyek nah dari proyek itu kita akan sama-sama melakukan kegiatan yang kegiatannya nah nantiku memperkuat dimensi profil pelajar Pantasila jadi kegiatannya pak guru kok kegiatannya kayak IPA gak apa-apa ya kan materinya sampah kan temanya gaya hidup berkelanjutan kemudian kemudian topiknya kita mau membahas masalah sampah jadi pelajaran tapi kegiatan nah hari ini ketemu dengan pak guru kebetulan pak guru ingin menyampaikan sesuatu karena dalam kegiatan mengurangi dan mengolah sampah itu ternyata ternyata kalau kita perhatikan itu adalah ahlak kita kepada alam sekitar setahun dua tahun tiga tahun empat tahun ternyata bertahun-tahun anak-anak membusuknya sampah plastik itu bisa sampai lima tahun bisa sampai sepuluh tahun baru bisa busuk bahkan ada yang lima puluh sampai seratus tahun artinya ketika kita membuang sampah plastik sembarangan itu akan menjadikan tanah di sekitar kita jadi tercemar makanya kita harus hati-hati tidak membuang sampah sembarangan apalagi sampah plastik tidak boleh wah kerusakan yang ada di bumi ini itu adalah karena apa karena manusianya kurang hati-hati buang sampah sembarangan ada nih yang buang sampah yang habis makan sesuatu kamu sering gak makan yang bungkusnya plastik makan makanan dan bungkusnya plastik ada gak baik sekali kan kamu buangnya kemana yakin dibuang di tempat sampah yang dimakan dimakan ini langsung ini karung ada yang begitu ya kelas 1 ada enggak enggak ada kelas 4 ada enggak nah kelas 1 kelas 4 jadi kita budayakan kalau habis makan sesuatu lo makanannya gak enak bungkusnya dimasukkan ke tempat nah apalagi kok ada yang membuang sampah ke sungai 6 selokan kalau sungai itu dulu dipancing nge nge dipancing nge 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 apa artinya artinya minta tolong ini sampahnya banyak sekali saya bernafasnya jadi sulit ya bernafasnya jadi sulit karena terlalu banyak sampah dibuang ke sungai kasihan gak sama ikannya kasihan kasihan ikan aja baik hati sama kita kok dipancing mau kok ikan dimakan ikhlas loh ikan itu dimakan sama kita kita ikhlas nah makanya kita tidak membuang sampah sembarangan terutama plastik ya plastik dibuang di tempat sampah buang ke sungai boleh gak 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 boleh ya nah ini ahlak kita kepada alam sekitar kita ayo kita berlaku yang baik apa yang mau tanya ada yang berani pas jalan kalau jalan di jalan jalan kamu mau pulang kebetulan ada sampah plastik di jalan yuk diambil dimasukkan tempat sampah ada yang berani ada yang berani seperti itu mantap coba pas pulang pas pulang ya pas pulang dari sini sana gua pas di jalan itu ada sampah plastik ada botol aqua diambil ya kemudian cari tempat sampah masukkan tempat sampah eh kamu malah bisa memanfaatkan botol plastik diambil bawa ke rumah karena bisa dimanfaatkan tapi yang terjadi semoga aja di sini gak ada seada sampah plastik di sana botolnya plastik di tempat sampah diambil bubar-balan eh kamu masih biat loh sampah plastiknya itu sudah di tempat sampah diambil bubar-balan lebare tinggal cocok apa enggak cocok apa enggak enggak oke ya jadi kita bisa mengurangi nanti juga mengolah sampah plastik ternyata kita jadi orang baik di mata Allah karena memelihara alam sekitar kita juga termasuk ibadah kepada Allah luar biasa ya luar biasa sekali lagi kegiatan kita sekali lagi ini bukan pelajaran ya bukan pelajaran kegiatan kegiatan untuk menguatkan profil pelajar panjasila biar kamu makin keren ya kan karakter kamu makin bagus ya keimanannya lebih meningkat juga nanti kamu lebih kreatif dan bisa bekerja sama gitu silahkan diteruskan Pak Wahyudi Bu Ari Bu Umi dan Bu Wahyu dikondisikan mau di sini boleh mau masuk kelas boleh mau di luar juga boleh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih